Hai sahabat Nayar vlog bagaimana kabarnya setelah dirumah saja dua minggu ini mohon maaf bila jarang upload di sini Nayar mau sharing-sharing tentang kucing-kucingku yang sudah membersamai kami di rumah dari tahun 2013 sampai sekarang dimana ada pertemuan disitu ada perpisahan selamat menyaksikan oleh yang pertama adalah nyinyit kucing orang yang membersamai kami tiga tahun namanya ia ditemukan oleh sepupu ketika aku habis mendaftar SMA ini foto bawa pas pakai HP cadul Nokia E63 sama HP kafun sehingga kualitasnya kurang bagus setelah kami rawat yang menemukan cinta pertamanya dengan genil kucing pintina putih yang akhirnya melahirkan empat anaknya bernama Twinty, Hiti, Lili dan Ninit tak berlangsung lama kami juga menemukan kucing bernama Hiti tetapi entahlah ia pergi hanya tersisa Twinty dan Lili sekarang Lili pun juga pergi selanjutnya Twinty mempunyai hitungan bernama Lilis setelah Twinty menjadi besar ya sama seperti nyinyit pada waktu itu jadi mencari pasangan hidup dan menemukan kekasihnya bernama jenil. Saat berkembang dia jenil melahirkan empat anak yang lucu dan mengemaskan di timari kami saat itu juga ada kucing coklat yang juga ditemukan oleh sepupu kuku di jalan. Banyak sekali kucing-kucing yang ditemukan oleh sepupu kuku dan akhirnya kami adopsi. Namun malapetaka terjadi empat anak kucing itu mati tiba-tiba. Begitu juga si kucing coklat. Lilis pun hampir terkena penyakit ini namun sembuh setelah diopati dengan biolisi. Saat itu Twinty hanya sesekali berkunjung ke rumah lalu ia juga pergi meninggalkan kami bahkan dulu kenil ibu dao Twinty sempat berkunjung untuk menemui anak-anaknya mengetahui bagaimana gambarnya seperti itu. Beralih ke Lilis, ia kucing yang tak begitu aktif dan pemakan segala. Ia makan tikus lah, celarat kopet lah bahkan kecoak pun habis di lahapnya. Ia hidup dua tahun lamanya. Ia sempat berkelahi dengan kucing sebelah hingga babak bulur. Karena pula makan yang buruk, ia sering sakit-sakitan. Kami membawanya ke dokter hewan terdekat. Namun naas, ia pun mati karena sakit yang didirita. Sebenarnya, ini juga kelalaian kami yang menjemburnya dengan harapan sembuh, tetapi ia tak tahan dengan panasnya matahari, hingga kami ditemukan dalam keadaan mati kering meraskan. Kembiwi, ya, salah satu kucing yang ditinggalkan oleh orang tuanya, hingga kami pun mengadopsinya beberapa bulan. Ia tumbuh besar dan kumut. Tak terbayangkan sebelumnya. Sepat berpikir, ia berkelamin perempuan, tetapi lambat laun faktanya ia berkelamin laki-laki. Tetapi, 14 Maret lalu, tiba-tiba ia tak sadarkan diri. Dikusipkan, ia sekarat karena telah memakan tikus beracun. Ketika aku berada di kontrakan, aku tak percaya, karena terakhir kali aku pulang, ia masih sehat-sehat saja. Sekarang, hanya tersisa cendir, kucing tetangga yang lupa matikan. Ia setiap hari tidur dan makan di rumah kami, hingga terkadang, ia disari oleh tetangga kami. Sebenarnya, masih banyak sekali kucing yang pernah singgah di rumah kami sebelum tahun 2013. Walaupun hanya numpang melahirkan, pernah ada kucing hitam yang pernah singgah di rumah kami. Tetapi, kucing-kucing hitam itu sangat ganas, walaupun masih bayi. Inilah cerita kucing-kucing kami. Bagaimana dengan cerita kucing-kucing kalian? Apakah menyenangkan atau menyedihkan? Saya yakin pasti kalian pernah merawat kucing atau setidaknya pernah menyentuh kucing. Kalau kucing kalian nakal, sering ambil makanan dari meja, jangan dipukul ya. Diusir saja dengan jalan halus. Tahun 2030, mungkin akan ada lagi kucing-kucing lain yang akan kami teradopsi sepuluh hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih.